Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel elektro tekno pada video kali ini kita akan membahas tentang materi dasar telekomunikasi khususnya tentang topik Pulse Code Modulation atau PCM ya beberapa materi akan kita pelajari pada video memahami pengertian dari PCM kemudian memahami blok diagram PCM dan memahami aplikasi dari PCM itu sendiri ya sebelum kita melihat lebih detail bagaimana PCM itu sendiri ini ada gambar ilustrasi tentang bagaimana proses menelepon ya jadi kalau anda menggunakan telepon dan menghubungi lawan bicara anda misalkan dalam ilustrasi ini kita lihat ada dua orang yang sedang dan akan berkomunikasi dua orang yang akan berkomunikasi ini maka si laki-laki yang sebagai yang menelepon dan yang wanita ini sebagai yang diteleponnya kita lihat ya ini kita lihat bagaimana blog diagramnya bahwa ketika laki-laki si anak laki-laki ini menelepon maka dia akan meluarkan suara suaranya ini akan melewati microphone yang ada di telepon ini ya suara ini berupa sinyal analog maka akan ada proses bagaimana suara ini bisa dikirim sampai di penerima maka perlu ada proses yang namanya merubah dari analog karena ini analog menjadi digital ya kalau kita lihat blog ini bahwa dari sinyal analog ini akan melalui proses sampling kemudian pulsa sampel analog ya atau menghasilkan sinyal pump ini kemudian akan melewati encoder maka keluarannya sudah berupa digital nah digital inilah yang akan dikirim melalui jaringan yang yang telah tersedia maka ketika akan diterima di bagian penerima maka suara tadi yang sudah dirubah menjadi digital akan dibalikan lagi atau dikompersi lagi menjadi analog ya sehingga nanti bisa didengar kembali oleh lawan bicaranya nah inilah sistem yang ada pada PCM ya Pulse Code Modulation nanti kita akan lihat lebih detail ya inilah PCM nah apa itu PCM dari namanya kita bisa melihat atau mengartikan ya Pulse Code Modulation jadi modulasi yang menggunakan pulsa kode-kode pulsa ya PCM modulasi kode pulsa ya salah satu teknik memproses suatu sinyal analog menjadi sinyal digital melalui kode-kode pulsa nanti kita lihat seperti apa sih kode-kode pulsanya contohnya itu adalah mengubah sinyal voice analog menjadi sinyal digital ya tadi kita lihat bagaimana ilustrasinya ini kita lihat juga ada gambar ilustrasi dari suara manusia nanti akan berubah menjadi binar ya satu nol satu nol satu nol kemudian bagaimana sih block diagram dari Pulse Code Modulation kita lihat bahwa ada empat tahapan ya block diagram dari Pulse Code Modulation yang pertama itu adalah filter atau penyaringan kemudian masuk yang kedua adalah sampling atau pencuplikan pengambilan sample pengambilan contoh kemudian yang ketiga quantizing atau pembulatan menjadi nilai-nilai tertentu ya kemudian encoding ya atau pengkodean baiklah kalau kita lihat pengertiannya ya jadi filter ya kemudian sampling kuantisasi dan pengkodean kita lihat yang pertama tahapannya adalah filter ya nah filter yang digunakan disini bisa menggunakan band pass filter ataupun low pass filter ya dan kita ketahui bahwa frekuensi suara dari saluran telepon itu adalah 0,3 sampai 3,4 kHz ya beberapa dibulatkan menjadi untuk bandwidthnya atau kalau menggunakan band pass filter itu dari 0 sampai 4 kHz ya dibulatkan nah kenapa frekuensi ini digunakan karena ini frekuensi kenal suara sehingga suara yang masuk dari telepon dari suara manusia ini yang berupa sinyal analog tadi harus di filter ya supaya benar-benar menyakinkan bahwa frekuensi yang lolos berada di rentang frekuensi suara saluran telepon nah ini adalah sinyal analog ya tadi suara dari manusia ya kemudian akan melewati proses berikutnya itu adalah sampling sampling ini adalah pencuplikan ya atau pengambilan sampel tujuannya apa ini sampel alat yang digunakan adalah switch atau saklar ya nah kecepatan saklar membuka dan menutup ini menggunakan frekuensi sampling nah frekuensi sampling ini mengambil dasar dari termanyukis dimana termanyukis mengatakan bahwa frekuensi sampling harus lebih besar atau sama dengan 2 kali frekuensi aslinya atau frekuensi sinyal informasi ya maka kecepatannya adalah seper f ya nah tujuannya itu tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk mengambil sampel dan juga mencegah terjadinya aliasing nah aliasing ini adalah ketika nanti suara dikirim supaya tidak terjadi tumpang tindih ya dan tidak rusak sinyal informasi aslinya ketika akan dikembalikan ya di bagian pengirim maka dibutuhkan namanya mencegah aliasing ya nah berikutnya kita lihat seperti apa sih keluaran dari switch ini ya atau proses sampling ini maka keluarannya berupa sinyal pump kalau kita lihat sinyal tadi analog yang seperti ini maka begitu dia dimodulasi dengan pump atau proses sampling ini maka keluarannya akan jadi seperti ini ya kita lihat bagaimana pulsanya ya berbentuk balok-balok seperti ini ya jadi diambil sampelnya pada rentang waktu tertentu ya atau sebesar pulsa-pulsanya kemudian tahap yang berikutnya adalah kuantizer ya atau kuantisasi nama alatnya adalah kuantizer nah ada beberapa kuantisasi ya jadi ada kuantisasi linear-linear kuantisasi non-linear non-linear ada kuantisasi non-linear-linear dan ada linear non-linear jadi ada empat ya non-linear non-linear kemudian non-linear-linear kemudian ada expander dan kompresor jadi ada empat ya masing-masing memiliki karakteristik tersendiri namun secara umum pengertian dari kuantisasi itu adalah proses pembulatan amplitudo ya sinyal menjadi nilai tertentu karena dari empat karakteristik empat jenis kuantisasi tadi akan menghasilkan pembulatan yang berbeda-beda ya nanti kita akan lihat nah ini untuk kuantisasi yang digunakan di bagian pengirim adalah kuantisasi kompresor nah karakteristik dari kuantisasi kompresor tadi adalah dia harus ya mengurangi noise yang ada di sekitarnya dengan cara melakukan kuantisasi kompresor tadi bagaimana cara mengurangi noise maka dia akan memperbesar amplitudonya nah analoginya misalkan ada sekelompok orang ya tinggal di kos yang sama misalkan berdekatan kamarnya misalkan ada kamar A B dan C kebetulan B berada di tengah maka di sampingnya itu ada A dan C nah bagaimana caranya misalkan mereka bertiga memiliki radio yang sama memiliki mendengarkan musik yang sama pada saat yang bersamaan maka ketika B ketika A menyetel dengan volume misalkan 80% ya kemudian C menggunakan volume 20% maka ketika si B belum menghidupkan musik maka yang akan terdengar adalah suara dari A karena A itu volume nya sampai 80% maka ketika B tidak pengen ada gangguan dari luar ketika menghidupkan musik maka dia bisa menggunakan volume sampai dengan maksimalnya misalkan menggunakan 100% sehingga suara dari kamar A dan kamar C tidak terdengar oleh B yaitu analoginya bahwa mengurangi noise dengan cara memperbesar amplitude sendiri dengan cara menggunakan kompressor artinya kompres itu menekan noise dengan cara memperbesar amplitude sendiri ya kita lihat bahwa amplitude nya akan menjadi lebih besar kemudian tahap berikutnya itu adalah encoder nah encoder ini adalah pengkodean jadi binar-binar hasil tadi pulsa-pulsa hasil tadi dari quantizer pembulatan tadi akan dikodekan menjadi nilai binar-binar tertentu misalkan yang ini binarnya berapa ini juga binarnya tertentu binarnya tertentu ya kalau kita lihat maka akan menghasilkan bilangan binar atau pulsa seperti ini 0,1,0,1,1,0,0 nah inilah yang disebut dengan PCM pulse code modulation jadi kalau kita pengen menghasilkan sinyal PCM yang inputannya berupa sinyal suara maka dibutuhkan 4 tahap ya filter kemudian sampling kuantizing kuantizing dan coding jadi ada 4 tahapan sedangkan sinyal pump plus amplitude modulation untuk menghasilkan sinyal pump dibutuhkan 2 tahap itu adalah filter dan sampling berikutnya block diagram di bagian penerima atau receiver nya ya bagaimana di bagian penerima maka kalau kita lihat maka di bagian penerima juga membutuhkan ya ya di bagian penerima ya mulai dari block regenerative repeater ya jadi bagaimana caranya menerima sinyal yang sudah dikirim tadi yang sudah bercampur ya mendapat mendapat gangguan dari noise ya yang berada di sekitarnya maka kita lihat bahwa sinyalnya seperti ini ya jadi sudah tidak sempurna seperti dikirim tadi maka perlu ada regenerative repeater jadi regenerative repeater ini akan membulatkan ya jadi akan mendekatkan jadi kalau sinyalnya seperti ini lebih condong mendekati 1 maka dia akan membulatkan menjadi 1 sedangkan yang ini lebih condong mendekati 0 maka akan menjadi 0 jadi prinsip dari regenerative itu adalah ya melakukan pendekatan ya lebih condong pendekat pendekatan dari sinyal tadi lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0 setelah regenerative repeater maka proses berikutnya tadi di bagian penerima ada encoder maka di penerima ada namanya decoder nah decoder sendiri ya kebalikan dari encoder maka nanti akan menghasilkan sinyal berupa sinyal pump jadi dari decoder ini itu nanti ada proses ya merubah dari sinyal digital menjadi analog atau dalam bentuk sinyal-sinyal pulsa nah ada decoder maka ada dekuantisasi nah setelah dekuantisasi nanti akan menghasilkan sinyal analog pump ya akan menghasilkan sinyal analog pump kemudian akan di filter kembali sehingga menghasilkan suara ya berikutnya akan menghasilkan sinyal suara yang bisa didengar oleh manusia berikutnya adalah aplikasi PCM nah aplikasi PCM ini digunakan dimana sih ya tadi sudah kita sebutkan bahwa digunakan di telepon saluran telepon maka ada 2 jenis ya jadi hanya untuk pengetahuan saja bahwa ada 2 jenis PCM ada PCM 30 dan PCM 24 nah ini digunakan dimana digunakan di Eropa PCM 30 dan PCM 24 digunakan di Amerika Utara dan Jepang ya demikian ya untuk PCM kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati